Pembangsa Pada Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan terdapat sejumlah potensi kebencanaan di wilayah Ibu Kota Baru mulai dari potensi tsunami atas keberadaan megatras di wilayah Sulawesi Utara hingga potensi banjir di muara sungai. Menurut Deputi Bidang Strategi dan Sistem BNPB, Wisnu Wijaya, keberadaan megatras di Sulawesi Utara yang berkekuatan 8,5 magnitude menjadi potensi yang dapat menghasilkan tsunami hingga wilayah Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Meski demikian, skala tsunami tergolong rendah hingga sedang atau dengan ketinggian gelombang sekitar 1 sampai 3 meter. Selain potensi tsunami, lokasi Ibu Kota Baru juga terdapat potensi bencana banjir di wilayah muara sungai yang dibarengi dengan curah hujan tinggi di wilayah Hulu hingga Hilir. Untuk itu, BNPB menekankan pentingnya pengkajian rencana tata ruang di lokasi Ibu Kota Baru ini sebab pengkajian yang matang merupakan kunci untuk membendung dari ancaman kebencanaan tersebut. Terdapat berbagai potensi kebencanaan di wilayah Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur mulai dari potensi tsunami hingga potensi banjir. Apakah hanya dua potensi kebencanaan saja yang mengancam Ibu Kota Baru tersebut? Apa langkah antisipatif pemerintah untuk mengatasi berbagai potensi kebencanaan tersebut? Saya akan membahasnya bersama Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernadus Wisnu Wijah yang telah hadir di studio. Selamat pagi Pak Wisnu, selamat bergabung bersama kami di studio. Ya, selamat pagi Mas Adi. Pak Wisnu, kita akan membahas sejumlah data yang ini juga dari BNPB terkait dengan berbagai macam potensi bencana yang ada di calon Ibu Kota Baru. Ini potensi ancaman tsunami di lokasi Ibu Kota Negara. Ini bisa dikatakan apakah pernah terjadi profil atau secara historis pernah terjadi tsunami di wilayah ini Pak? Ya, kejadiannya sebenarnya kecil ya secara historicalnya. Kemudian kalau kita lihat bahwa ini impact dari aktivitas yang ada di Sulawesi. Jadi di situ paling jauh di Mora Sungai itu masuk sekitar, disimulasikan itu masuk sekitar 800 meter. Sampai ke? Ini yang kita buat itu, yang hijau di sana. Ya, jadi masuk sampai 800 meter. Yang hijau aja. Nah, yang hijau aja ya. Tapi rata-rata sekitar 100 meter. Artinya apa? Kalau kita mengikuti sepadan sungai saja untuk tata ruangnya, sebenarnya tsunami-nya terjadi tetapi bencananya bisa kita cegah. Jadi harus dibedakan antara bencana tsunami sama tsunami. Bencana itu terjadi ketika memang merusak dan juga membunuh orang. Betul. Kalau terus sudah terjadi tapi di daerah kosong itu bukan bencana. Bukan bencana. Ya, itu prinsipnya gitu. Jadi potensi tetap ada, tetapi untuk terjadi bencana ya tadi perlu persyaratannya orangnya ada di situ, infrastruktur dibangun di sana, infrastrukturnya tidak menyesuaikan dengan tadi ketinggian gelombang, katakanlah maksimum 3 meter, maksimum ini lebih kecil dari itu. Ya, bisa terjadi bencana. Sebetulnya ada aturan dan juga undang-undang mengenai tata ruang yang memang ada jarak antara bibir pantai sampai ke bangunan-bangunan begitu ya. Ya, itu sepadan pantai. Sepadan pantai ya. Kira-kira ini juga mengingatkan untuk nanti tata kelola ruang begitu, tata ruang di Ibu Kota Baru, berapa meter dari bibir pantai yang bisa kemudian masuk ke wilayah Ibu Kota Baru? Rata-rata 100 meter, ya itu sepadannya memang 100 meter. Tapi di tempat tertentu itu bisa sampai 800 meter. Tetapi ini peta kasar ya. Jadi nanti tentunya pada saat mau pengembangan lebih lanjut, itu pasti ada pemetaan lebih detil lagi, baik yang di laut maupun yang di darat. Sehingga itu bisa kita atasi banyak hal mitigasinya. Seperti contohnya hutan pantai. Itu akan mereduksi itu dan bisa tidak sampai 800, mungkin hanya 100 meter juga di daerah yang seperti ini. Oke. Megatrust Sulawesi itu seperti apa sih? Pak, apakah kalau kita tahu megatrust yang kemudian ada di selatan Jawa kan memang ada tubuhkan Euroasia dan juga Indo-Australia. Nah kalau yang di megatrust yang ada di wilayah Sulawesi ini akibat apa? Itu dari plate kecil yang Filipina di atas, ya ada penunjaman juga di sana, nah itu yang men-trigger. Nah itu akhirnya bisa merembet dari Kalimantan Utara sampai ke Kalimantan Timur. Oke. Banyak juga yang kemudian menyatakan di Sulawesi kan ada sesar palukoro yang aktif begitu ya. Ketika memang ini terjadi gempa, apakah kemudian berpotensi tsunami sehingga berakibat ke ibu kota baru ini? Bisa, tapi kecil dari secara rata-rata kan rendah sampai sedang, maksimum sedang. Dan itu manageable lah, masih bisa diatasi. Sekali lagi Pak, resiko itu bisa berkembang menjadi bencana kalau kita tidak ditangani dengan baik. Tapi ini manageable artinya bahwa bisa kita kelola kalau kita tidak melanggar hukum alamnya. Oke. Kalau di kawasan Kalimantan Timur sendiri, Pak Wisnu, apakah ada potensi bencana geologi, gempa bumi misalnya? Apakah ada profil dan juga secara historis ada? Ya, kalau kita kemarin kami juga kirim terkait dengan potensi gempanya, hijau sini artinya bahwa rendah. Dibandingkan kalau di Sulawesi kelihatan sekali bahwa palukoro itu merah, kemudian jalur Sumatera itu ada patan Sumatera itu merah semua di sana. Kemudian di utara Papua dan di bagian tengah Papua itu merah semua. Jawa sebagian juga merah. Baik di wilayah tersebut berarti memang relatif lebih aman. Lebih aman. Baik. Kita akan lihat peta potensi ancaman bencana lainnya di lokasi bukota negara yang baru, peta potensi ancaman banjir. Ini potensi banjir seberapa besar terjadi kemudian di dua kota ini, di Kutai Ketanegara dan juga Penajam Utara. Kalau kita lokasinya sekitar ini, yang merah-merah seperti ini adalah potensi daerah banjir. Ini kenapa terjadi banjir ini Pak? Karena rendah, kemudian juga dia di muara-muara sungai biasanya. Rawa-rawa? Sebagian ini rawa, kecil ya. Jadi ini juga seperti itu. Kalau tempat ini rendah, ini hukum alamnya kan selalu rumahnya air. Jadi sekali lagi, tata ruangnya kalau kita menggunakan rumahnya air ya, suatu saat pasti airnya ke sana. Dan ini juga bisa berkembang. Jadi kalau misalkan nanti... Bisa berkembang artinya merusak meluas? Iya, asal apa tadi, kalau memang penggunaan lahan di atasnya, di atas di das itu, itu tidak bagus. Contohnya hutan-hutan banyak dipotong di sana, makanya ini harus betul-betul dipertimbangkan. Oke, berarti ini akibat dari memang dia cekungan, dan juga kemudian juga di daerah aliran sungai, maka di sinilah lokasi-lokasi yang rawa banjir. Dan di sini juga ada sepadan sungai, nanti akan diatur lagi. Jadi kalau kita strik nanti, kita kendalikan tata ruangnya, dan itu tidak digunakan, kemudian juga ekosistemnya, lingkungannya kita jaga, tidak akan berkembang. Bahkan mungkin bisa berkurang potensi ini. Ini potensi masih kasar kita lihat, itu bisa kita kurang. Oke, tapi kalau banjir ini akibat misalnya banjir rop segala macam, di sebelah ini memang memiliki potensi yang rendah atau seperti apa? Kalau kita lihat seperti ini, hanya beberapa tempat saja. Ini kita sudah memperhitungkan rop, sudah memperhitungkan curah hujan tahunan di sana. Gambarnya, potretnya seperti ini, kanvas kita, mau kita kembangkan. Oke, jadi kalau dikategorikan, potensi banjirnya tinggi, rendah, sedang di kawasan-kawasan yang merah ini? Yang orange ini? Yang merah ini tinggi, tapi spotnya kan kecil. Tapi kalau kita pilih, kalau misalkan wilayahnya adalah sekitar ini, itu relatif sebagian besar adalah aman. Tapi kalau di wilayah-wilayah ini... Tapi tadi sekali lagi kita ingatkan, ini saat ini. Tapi bisa kalau nanti penggunaan lahannya tidak bagus, ini bisa berkembang. Bisa berkembang dan berluas. Seperti Jakarta, awal-awal mungkin bagus ya. Tetapi sekarang kan lebih buruk daripada awal-awal Batavia dikuat. Kita akan juga lihat peta potensi ancaman bencana lainnya, yaitu adalah kebakaran hutan dan lahan. Kenapa? Karena kawasan ini dipilih karena memang salah satu pertimbangannya adalah relatif lebih terbebas dari potensi kebakaran hutan dan lahan. Benarkah demikian, Pak? Ya. Potensinya seperti apa? Sekali lagi, kalau ini potensinya sedang, kalau yang hijau-hijau itu adalah rendah. Jadi antara soklat ini sedang? Sedang, ya. Kalau kita lihat ini ya, kalau merah itu adalah tinggi. Ini antara rendah sampai sedang. Sedang menengah, ya. Jadi dari, dibandingkan kalau kita punya peta yang lain, yang Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bagian Barat, itu gambut semua. Oke. Dan di sini lebih banyak tanah mineral. Tanah mineral? Tidak tanah gambut? Bukan tanah gambut. Tapi kemudian apakah di tanah di sini juga mengandung, kalau kita tahu kan Kalimantan Timur ada kaya dengan batu bara dan juga yang lain. Betul, itu salah satu nanti resiko juga batu bara. Karena batu bara juga bisa mengeluarkan kas, kemudian juga mudah terbakar. Nah ini nanti ke depan harus diproteksi betul. Jangan sampai terbakar. Ada petanya juga di BNPB, Pak, potensi becana ke arah sana? Ini diwujudkan dengan gambaran, gambar potensi gempa bumi ini. Baik. Baik, kita lihat juga peta potensi ancaman yang lain, yaitu peta potensi ancaman untuk, maaf, maaf, kita maksud kami adalah peta potensi air tanah di Provinsi Kalimantan Timur. Karena kan ketika kita memilih ibu kota baru juga harus ada ketersediaan ini vital. Ini yang warna biru ini merindukan apa? Ini potensi air tanah tinggi, tetapi hanya di sepanjang pantai ya. Artinya apa? Dengan seperti ini, kita juga harusnya tidak mengandalkan air tanah. Lebih air permukaan yang kita gadap. Dengan cara apa? Mungkin bentukan-bentukan kita buat. Khawatirnya seperti di Jakarta begitu ya? Betul. Mungkin 10-20 tahun masih aman, tapi sudah 70 tahun, 100 tahun, ini akan ambles seperti di Jakarta. Bisa jadi seperti itu, ya. Dan akan sangat bagus kalau pemerintah yang menyediakan air. Karena apa? Kalau masyarakat dibebaskan mengambil air, dia akan seenaknya sendiri mengeluarkan air. Tapi kalau dikelola pemerintah, begitu airnya banyak, meterannya juga jalan. Dia harus membayar. Jadi dengan itu, dia akan berpikir untuk pemborosan air. Ini harus diatur betul, karena memang secara umum kan kurang ya potensi air. Apalagi air kalau di bawahnya potensinya adalah batu bara. Dia mungkin mengandung besi yang tinggi dan sulfurnya tinggi. Nah ini mungkin nanti teman-teman di PU, itu akan diharapkan mengelola air permukaan. Ada beberapa waduk dan juga bendukan di buah. Kalau tidak salah di Kalimantan Timur, sehingga mungkin untuk mengelola jadi air pipa itu lebih bagus dibandingkan mengambil air tanah. Di negara maju, itu kalau sudah dibuat nanti bentukan-bentukan, di atasnya dia harus ke, tata ruangnya tidak harus ada pemukiman. Karena dia akan terjadi pencemaran domestik. Mudah-mudahan beberapa masalah ini menjadi concern bersama, sehingga kemudian pembangunan ibu kota baru ini tidak merusak lingkungan dan juga minim bencana. Dan tujuan kita memiliki kota yang forest city atau green city dan smart city bisa terwujud. Dan kalau itu ditanami dengan tanaman langka di Indonesia akan sangat bagus. Baik. Terima kasih Pak Wisnu telah sharing datanya bersama kami di Metro Pagi Prime Time.